Rahasia Istana Terlarang Jilid 15 Seandainya kalian bertemu dengan musuh tangguh atau tanda yang mencurigakan, harap segera kirim tanda kepadaku agar Xiao Teh bisa mempersiapkan bantuan. Sengpet mengangkuk kepada Xiao Ling bisiknya, Xiao Teh dengan membawa anjing ini akan masuk ke dalam hutan lebih dahulu, harap Toa Ko suka menyusul di belakangku. Xiao Ling kerutkan dahinya, bibirnya bergerak mau bicara namun tak sepatah kata pun sempat dilontarkan keluar. Sengpet pun tidak menanti Xiao Ling menjawab segera ulapkan tangannya, dengan membawa anjing raksasa miliknya menerobos ke dalam hutan lebih dahulu. Dari sakunya Xiao Ling merogoh keluar dua biji matu uang dan digenggaman sebagai senjata rahasia, siap-siap menghadapi segala kemungkinan yang menimpa mereka. Hutan tersebut amat lebat sekali, ranting bersambungan dengan ranting pohon berdempetan dengan pohon lain, begitu lebatnya daun sampai-sampai sedikit sekali cahaya yang berhasil masuk. Sengpet salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, mengikuti di belakang anjingnya telapak kanan dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan. Pedang panjang di tangan kanan Xiao Ling tiada hentinya berkelebat membabat dahan serta ranting yang menghalangi jalan, tapi hutan ini memang betul-betul lebat. Bagi Xiao Ling yang harus membabat ranting bukanlah suatu pekerjaan gampang. Sedikit pecah perhatian saja ia sudah ketinggalan beberapa tombak dari Sengpet, terpaksa ia simpan kembali senjatanya dan buru-buru mengejar ke depan. Kurang lebih setengah jam mereka menerobos ke sana kemari, entah berapa jauh sudah dilewati, tiba-tiba anjing itu berhenti. Di hadapan mereka kini terbentang sebuah kolam air yang luasnya mencapai tiga tombak, cahaya air berkilauan menusuk pandangan. Jalan lurus ke dalam hutam pun terpotong sampai di situ. Xiao Ling memandang kolam itu, lalu berbisik, Saudara Seng, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sungguh aneh sekali jawab Sengpet sambil memandang air kolam. Aku sendiri pun tak mengerti apakah orang itu berdiam di dalam air. Luas kolam ini mencapai beberapa tombak, sekelilingnya pun merupakan hutan yang amat lebat, sekalipun ada orang berdiam di sini tak mungkin ia berdiam di dalam air. Xiao Te pun merasa rada aneh tidak mungkin tanpa alasan anjing ini membawa kita kemari perlahan-lahan. Xiao Ling alihkan sinar matanya ke arah kolam. Ia lihat air kolam itu berwarna hijau, sekilas pandang suka melihat dasarnya, dalam hati ia pun merasa keheranan. Mungkinkah di dalam kolam yang kecil masih terdapat hal-hal yang aneh? Pluung mendadak titik air munkrat ke angkasa membasai angkasa. Kiranya Sengpet telah menyambitkan sebuah batu ke dalam kolam. Saudara Seng ujar Xiao Ling kemudian setelah menghela napas panjang. Menurut pendapat Xiao Heng tidak mungkin orang itu berdiam di dalam kolam, mungkin kita sudah terperangkap oleh siasat musuh. Kecuali sebelumnya orang itu sudah tahu kalau kita punya anjing yang bisa mengintip jejak mereka. Mungkin mereka sengaja menghilangkan jejaknya di tepi kolam itu. Mereka bisa temukan goa batu itu, kenapa tidak bisa mengatur siasat ini? Ucapan Toa Ko sedikit pun tidak salah, ia merandek sejenak lalu tambahnya, seandainya orang itu bisa berpikir demikian seksama ia benar-benar seorang musuh tangguh. Tiba-tiba terdengar suatu gelak tertawa yang sangat aneh berkumandang datang. Sengpet segera berpaling memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, ia lihat di sisi kolam ada tanah kosong seluas beberapa depa, seandainya sampai terjadi pertarungan maka mereka cuma bisa berkutik di sekeliling sana belaka. Dengan kencang siauling genggam metu nangnya, ia menungak ke atas. Tampaklah dari atas sebuah pohon yang tinggi besar tiba-tiba muncul seutas tali rotan yang amat panjang. Di susu munculnya seorang lelaki kekar berbaju hitam meluncur turun lewat rotan tadi. Sengpet takut siauling tidak kuat menahan sabar segera turun tangan keji buru-buru bisiknya, to aku jangan tergesa gesa turun tangan kita bicarakan dahulu persoalan ini hingga jelas. Siauling mengangguk, ia lantas berpaling ke arah orang berbaju hitam tadi. Rotan itu terkulai ke arah tengah kolam, tatkala sepasang kaki orang berbaju hitam itu sambil menempel di atas permukaan air, tiba-tiba ia mengayun rotan tersebut kemudian lepas tangan dan melayang ke tepi daratan. Sejak turun dari rotan hingga berdiri di tepi daratan, orang itu selalu berdiri membelakangi siauling. Oleh sebab itu baik si anak muda itu maupun Sengpet tak dapat menjumpai raut wajahnya. Masing-masing pihak berdiri membungkam hampir seperminum teh lamanya, siapapun tidak buka suara, sedang orang itu pun tidak pernah menoleh. Si Siepo A Mas Sengpet tak dapat menahan sabar lagi, ia mendehem dan menegur, sahabat, sungguh hebat kesabaranmu apakah kau tidak takut kami sekalian turun tangan membokong dirimu. Coba saja membokong aku jengek orang itu dingin, kepalanya sama sekali tidak berpaling. Sengpet melirik sekejap ke arah siauling, lalu berkata, sahabat, besar benar bacotmu seandainya kami hendak membokong dirimu, mungkin pada saat ini mayatmu sudah mengapung di tengah kolam. HMMM untung kalian tidak sampai membokong aku, kalau kalian berbuat begitu mungkin mayat yang mengapung di tengah kolam pada saat ini, bukan aku melainkan diri kalian. Seorang lelaki jantan, pria sejati berani berbuat berani menanggung, buat apa kau lakukan tindak tanduk yang tersembunyi setelah berani menampakkan diri, kenapa tidak berpaling ke arah kami? Hal ini disebabkan napsu membunuh dalam hati loohu belum berkobar. Sungguh aneh batin siauling. Sebelum napsu membunuhnya berkobar kenapa ia tak sudi berpaling? Segera tanyanya, maksud dari ucapan sahabat sukar diterima dalam pikiran kami, dapatkah kau jelaskan lebih jauh? Kalian ingin tahu? Dengan senang hati kami dengarkan penjelasanmu. Sejak loohu berdiam di sini aku telah angkat sumpah, barang siapa yang berjumpa dengan loohu tidak ku lepaskan dia pergi dalam keadaan hidup-hidup, semuanya akan ku bunuh sampai habis. Sinar mati siauling perlahan-lahan menyapu sekeliling tempat itu, tampaklah di antara pepohonan yang lebat kecuali kolam tersebut boleh dibilang tiada tempat yang bisa digunakan untuk berdiam diri. Dalam hati kembali ia berpikir, tempat semacam ini hanya sesuai digunakan sebagai sarang ular dan harimau, mana mirip tempat jagoan lihai. Dalam hati ia berpikir begitu, di luar ia menyahut, kini sahabat telah menampakkan diri, hal ini berarti kita sudah saling bertemu. Sebelum kalian berjumpa dengan wajah asliku, tentu saja pertemuan ini tak boleh diartikan sebagai suatu perjumpaan. Ingin sekali aku menyaksikan wajahmu yang sebenarnya sengpet berseru. Tapi kami pun tak ingin dibunuh. Apakah kau punya care lain untuk mengatasi hal ini? Caranya sih ada, cuma kemungkinan besar kalian tak punya kemampuan untuk melakukannya. Coba katakanlah caramu itu. Cuma ada satu jalan, yaitu kalian harus menangkan diri loho terlebih dahulu. Baik. Kita tentukan dengan sepatah perkataanmu itu. Sahabat, harapkah suka berpaling. Orang berbaju hitam itu tertawa dingin, perlahan-lahan ia putar badannya menghadap ke arah sengpet berdua. Metu siauling dan sengpet dengan tajam mengawasi wajah orang itu, tetapi dengan cepat hati mereka tergetar keras, pikirnya, sungguh jelek dan menyeramkan wajah orang ini. Kiranya di atas pipi orang itu masing-masing tumbuh sebuah bisul beracun sebesar kepalan tangan, dari bisul yang sebelah kiri darah segar mengucur terus tiada hentinya, sedangkan dari bisul yang sebelah kanan menetes keluar nanah yang kental dan busuk sekali baunya. Elo Heng Sengpet segera menjura. Sudah lamakah kau tinggal di sini? Napsu membunuh berkobar dari sepasang metu orang berbaju hitam itu, sambil menuding ke arah siauling katanya, mungkin lebih lama dari usia bocah ini. Ingin sekali kami mencari tahu satu persoalan dari Elo Heng. Aku lihat lebih baik kau tak usah mencari tahu persoalan lain lagi. Persoalan ini mempunyai sangkut paut yang amat besar dengan kami sekalian. Bila kau suka memberitahu, kami sangat berterima kasih sekali. Apakah kalian telah melupakan sumpah dari Elo Heng? Kalian sebentar lagi akan mati. Sekalipun persoalan yang akan datang bisa diketahui tapi apa gunanya? Aku harus memaklumi keadaannya. Tentu saja ia jadi malu bertemu dengan orang karena di pipinya tumbuh dua bisul yang bau dan jelek. Biarlah aku mengalah saja pikirnya. Berpikir demikian dengan tenang katanya, antara Lo Ociampue dengan kami berdua belum pernah terikat. Permusuhan tidak bersungguh-sungguh ingin membinasakan kami berdua. Selama berdiam di sini Lo Oahu telah membunuh delapan belas orang, bersama kalian dua orang jumlahnya tepat dua puluh orang. Orang-orang yang telah kubunuh pun sama halnya dengan kalian tidak pernah terikat permusuhan apapun dengan Cai He, sungguh keji dan kejam hati orang ini. Tidak sepantasnya kubiarkan manusia seperti ini tetap hidup di dunia untuk mencelakai sesama manusia pikir siauling lagi. Sementara itu Seng Peh tertawa terbahak-bahak. Kami telah memasuki daerah terlarang milik Lo Oahu sudah sepantasnya kalau kami dibunuh mati, tapi sebelum kami menemui ajal dapatkah Lo Oahu menjawab terlebih dahulu satu persoalan sehingga seandainya mati di tangan Lo Oahu pun tidak sampai jadi menyesal. Baik, tanyalah. Tahukah Lo Oahu kemarin malam ada orang yang telah melewati daerah terlarang milik Lo Oahu? Heng, kalau ada orang berani melewati tempat ini, dia pasti sudah mati binasa. Sekalipun orang itu sudah mati, mayatnya tentu masih ada bukan? Namun orang berbaju hitam itu segera menggeleng. Sejak lima tahun berselang, kalian berdua baru saja merupakan orang pertama yang mendatangi tempat ini. Seng pet jadi tertegun. Bicara terus terang kami bisa sampai di tempat ini karena sedang mengejar beberapa orang penjahat, sepanjang perjalanan pun ada anjing ini sebagai pencari jalan. Seandainya tiada orang yang pernah melewati tempat ini, tidak nanti anjing kami membawa kami sampai di sini. Kita berdua adalah sama-sama orang bulim. Harap Elo Heng suka memberi petunjuk buat kami. Jangan ajak Lo Oahu bersilat lidah teriak orang itu marah. Selama hidup Lo Oahu belum pernah bersahabat dengan orang lain. Siaw Ling pun dibikin naik pitam oleh sikap orang itu, bentaknya pula, kami sekalian tiba di sini atas petunjuk anjing kami, Chai Hei rasa kami tidak salah mencari. Sekarang Anda berusaha membohongi jelas kamu pun komplotan dari mereka. Bagus, bagus sekali saking gusarnya seluruh tubuh orang berbaju hitam itu bergetar keras. Sungguh besarnya Limu Bocah, berani benar bicara kurang ajar dengan Lo Oahu. Tiba-tiba ia membentak keras, tangannya di Ayun mengirim sebuah serangan dasyat. Siaw Ling tidak gentar, ia Ayun pula telapak kirinya menyambut datang serangan itu dengan keras lawan keras. Bentrokan sepasang telapak menimbulkan suara ledakan dasyat, kedua belah pihak sama-sama mundur selangkah ke belakang. Sungguh dasyat kekuatan kakek ini, aku tak boleh pandang enteng dirinya, pikir Siaw Ling. Sementara kakek itu pun memandang wajah Siaw Ling dengan mata melotot, setelah tertegun beberapa saat serunya, Bocah Cilik, hebat juga kepandaian silatmu semenjak Lo Oahu berdiam di sini selama puluhan tahun dan membinasakan delapan belas orang yang berani mendekati kolam ini. Belum pernah ada orang yang sanggup menahan dua buah pukulan Lo Oahu. Oh oh ya maaf kalau aku telah mengejutkan dirimu. Elo Heng Sengpet pun berkata sambil tertawa. Telapakmu berwarna merah darah, rupanya ilmu yang kau yakini adalah ilmu angsa Chiang. Tidak salah, selama puluhan tahun belum pernah ada orang yang berhasil lolos dalam keadaan selamat dari ancaman ilmu angsan Chiangku. Seraya berkata orang berbaju hitam itu kembali ayun telapak kanannya siap melancarkan serangan. Tahan buru-buru Sengpet berseru. Perkataan apa lagi yang hendak kau ucapkan? Dalam membinasakan ke delapan belas korbanmu, Elo Heng selalu mengirim pukulan hanya satu jurus belaka, sebaliknya pukulanmu yang pertama pada saat ini bukan saja tidak berhasil mendapatkan korban bahkan sama sekali tak dapat melukai toako kami. Apabila pertarungan ini dilanjutkan terus, siapa menang siapa kalah masih sukar untuk diduga, seandainya kami sekalian terbunuh ya sudahlah, tapi jikalau Elo Heng lah yang terluka di tangan kami, bukankah hal ini akan merugikan dirimu? Loh percaya tidak nanti sampai terluka di tangan kalian sahut kakek jelek itu dingin tanpa banyak bicara lagi di telapak kanannya langsung diayun menghantam dada Xiaoling. Menyaksikan tingkah laku orang berbaju hitam itu, dalam hati Xiaoling segera berpikir, rupanya sebelum aku berhasil tundukan orang ini, tidak nanti ia mau bicara terus terang. Laksana kilat tangan kanannya segera menotok keluar mengancam urat nadi orang tua itu sementara tangan kirinya mengirim satu pukulan dasyat. Meski wajah orang berbaju hitam itu amat jelek dan memuakan, ilmu silatnya tidak lemah, sepasang telapak mengirim serangan berbareng, bukan saja gencar dan cepat bahkan hebatnya luar biasa. Xiaoling tak mau tunjukkan kelemahannya ia pun saling merebut menyerang dengan andalan ilmu pukulan kilat berantal. Dalam sekejap metu 20 jurus telah lewat, Xiaoling pun berhasil merebut posisi di atas angin. Rupanya orang berbaju hitam itu sama sekali tidak mengira kalau ilmu telapak yang dimiliki pemuda ini begitu dasyat dan ampuh, hatinya terperanjat sekali. Setelah bergebrak beberapa jurus lagi ia mulai tak sanggup menerima datangnya serangan lawan, gerak-geriknya mulai bingung dan kacau rupanya sebentar lagi ia bakal roboh. Xiaoling sendiri pun tidak ingin bertempur lebih lama, diam-diam ia siapkan ilmu totok Xiaowei Loosimqianya yang sakti. Di tengah pertempuran mendadak ia menyentil keluar. Dalam pada saat itu si kakek tua berbaju hitam tadi sudah mulai kehabisan tenaga dan terdesak hebat. Berada dalam keadaan seperti ini tidak mungkin lagi baginya untuk menjaga serangan lawan. Sentilan Xiaoling dengan cepat menghantam jalan darah Chiang Bun Hiap di atas iganya. Kehebatan ilmu jari Xiaoling luar biasa hebatnya, kakek tua itu merasakan iganya jadi kaku, tanpa dapat diketahui lagi kakinya jadi lemas dan jatuh terjengkang di atas tanah. Selama ini kau telah membinasakan delapan belasan orang, rupanya saat pembalasan bagi perbuatanmu telah tiba pada hari ini seru sengpatia cekal baju orang dan diangkat ke atas. Kalau kau ingin membunuh dua orang lagi sehingga jumlah korbanmu genap jadi dua puluh orang, sekarang hanya bisa terpenuhi dengan satu care saja. Apa caramu itu? Jawablah setiap pertanyaan yang Cai Hai ajukan secara jujur dan tepat, kalau kau berani bicara bohong barang sepatah kata, jika sampai ketahuan oleh Cai Hai, awas akan kusiksa badanmu. Rupanya sekalipun watak kakek itu dingin dan sombong, namun ia sangat takut menghadapi kematian. Buru-buru sahutnya, cepatlah ajukan pertanyaanmu, asal Ohoho tahu pasti akan ku jawab sejujurnya. Dari kemarin hingga pagi ini, apakah ada orang yang lewat di tempat ini? Kakek berbaju hitam ini menggeleng. Barang siapapun yang melewati tempat ini pasti akan diketahui loh Ohoho. Siapa saja orang terakhir yang melewati tempat ini dan ke arah mana mereka pergi? Sejak tiga tahun berselang belum pernah ada orang yang melewati tempat ini, sinar matanya menyapu sekejap ke arah Siauling serta Sengpet. Kalian berdua adalah orang terakhir yang mengunjungi tempat ini. HMM rupanya sebelum kau merasakan sedikit penderitaan kau tidak mau bicara terang jengek Sengpet. Jari telunjuknya segera menotok ke atas bisul besar pada pipi sebelah kirinya. Kakek berbaju hitam itu mendengus berat, keringat dingin mengucur keluar membasai di seluruh tubuhnya, jelas bisul yang terlemah darinya, sehingga cuma sencilan perlahan pun sudah cukup membuat dia menderita. Kau mau bicara tidak? Aku betul-betul tidak pernah berjumpa dengan orang yang berusaha lewat di sini, teriak kakek itu berulang kali sambil menahan rasa sakit. Kontan Siauling mengerutkan alisnya. Kami punya anjing yang membawa jalan, seandainya orang itu tidak lewati tempat ini tidak nanti ia membawa kami sampai di sini. Kalau soal bau, hal ini dikarenakan di daerah sekitar sini terdapat seekor binatang aneh yang bisa menyiarkan bau harum semerbak, anjingmu itu datang kemari karena tertarik oleh bau tadi. Binatang aneh apa yang bisa menyiarkan bau harum yang begitu wangi? Lohu sendiri pun tak tahu namanya, tapi tempat yang dilalui olehnya pasti menyiarkan suatu bau harum yang aneh, setiap kali ia keluar dari sarangnya, bau harum itu pasti memancing kehadiran harimau, macan tutul dan lain-lainnya. Hanya saja binatang ini jarang sekali meninggalkan goanya. Kini binatang aneh itu berada di mana? Orang berbaju hitam kemak kemik namun tak sepatah kata pun diutarakan keluar. Bagus, bagus sekali. Rupanya kau ingin main seran dengan aku teriak Sengpet. Tangan kanannya diayun, kembali ia toto bisul besar di atas pipinya. Jangan, jangan, akan loohu terangkan, akan loohu terangkan. Menyaksikan tingkah laku kakek itu, dalam hati Sengpet merasa amat geli, pikirnya, waktu berjumpa pertama kali tadi, aku masih menyangka dialihai sekali, tak taunya orang ini pun takut akan kematian. Sebaliknya si Auling yang menyaksikan dua bisul besar di atas pipinya, di mana yang satu mengeluarkan darah sedang yang lain mengeluarkan nanah, timbul rasa kasihan dari dalam hatinya. Lepaskan dia, biarlah dia berbicara perlahan-lahan ujarnya cepat. Sengpet menurut dan melepaskan cengkeramannya. Kalau kau berani main gila dan bicara bohong lagi, akan kukorek kedua bisul besar di atas wajah itu. Orang itu menghela nafas panjang. Binatang itu berdiam dalam sebuah goa hitam kurang lebih sepuluh li dari sini. Mengenai asal-usul goa hitam ini loohu ada kurang begitu jelas, tetapi di atas batu peringatan di depan goa tadi memang tertulis goa hitam, dua patah kata itu. Oleh sebab itulah loohu sebut saja goa itu sebagai goa hitam. Baiklah lanjutkan ceritamu. Di bawah batu peringatan tersebut terdapat sebuah goa, dalam hutan rimba yang memangnya jarang kena sinar membuat itu makin gelap gulita hingga sulit menemukan dasarnya, baru masuk beberapa depa saja suasana sudah hamat gelap hingga sukar melihat jari tangan sendiri. Kau pernah pergi ke situ? Kakek tua itu mengangguk. Seandainya loohu tidak pernah pergi ke situ tidak nanti tumbuh dua buah bisul besar di atas pipiku. Aka sebenarnya apa yang telah terjadi? Kejadian ini sudah berlangsung puluhan tahun berselang, ketika loohu mengejar binatang aneh itu dan masuk ke dalam goa hitam. Baru saja masuk beberapa tombak jalan darahku telah ditotok orang. Jadi kalau begitu dalam goa hitam itu berdiam seseorang tanya siauling cepat. Masihkah orang itu berdiam di dalam goa hitam? Loohu tidak berani memastikan. Tetapi setelah jalan darahku tertotok rasanya aku dengar ada dua orang sedang berbicara, jelas mereka adalah satu pria satu wanita. Jadi kalau begitu bisul yang ada di atas wajahmu baru ada sejak waktu itu. Tidak salah, bisul beracun yang tertinggal di atas pipi loohu adalah hasil karya dari kedua orang laki perempuan itu, entah mereka sudah mengusapkan bubuk racun apa ke atas wajahku beberapa hari kemudian muncullah dua bisul-bisul beracun ini. Kalau mengikuti maksud seng pria, dia ingin membinasakan diriku tetapi yang perempuan ngotot hendak menahan nyawaku, maka aku pun lantas disuruh menjaga kolam air ini. Bagaimanakah raut muka lelaki dan wanita itu? Selama ini loohu belum pernah menyaksikan sendiri raut muka serta potongan badan mereka. Kenapa kau tidak melarikan diri? Di atas pipiku tumbuh dua buah bisul racun yang setiap hari mengucurkan darah kental, dari mana aku berani berjumpa dengan orang lain lagi pula setiap tiga bulan sekali aku harus menelan obat penawar. Apabila obat itu tidak ditelan maka bisul racun ini akan semakin membesar, sakitnya sampai menusuk sum-sum. Meski terhitung aku tidak malu bertemu dengan orang dan lari dari sini, seandainya bisul ini kambuh dan tiada obat yang bisa menyembuhkan, bukankah jiwaku bakal melayang? Oh oh oh, kiranya begitu. Itu berarti setiap tiga bulan sekali dari sana ada ornak yang datang mengantarkan obat penawar bagimu. Sengpet bertanya. Tidak salah, cuma yang mengantarkan obat itu bukan manusia. Kalau bukan manusia yang mengantarkan obat itu apa setan? Obat itu dikirim oleh seekor monyet putih. Siawling melirik sekejap ke arah Sengpet. Tiba-tiba ia kebaskan jalan darah orang tua itu, ujarnya, kau berbuat demikian karena dipaksa orang. Karena keadaanmu memang patut dikasihani, tapi selama kau berada di sini 18 nyawa sudah hilang, perbuatanmu sedikit banyak keterlaluan sekali. Lo oh oh berbuat demikian karena dipaksa oleh keadaan. Pemilik goa hitam itu memerintahkan Chai He untuk membunuh setiap manusia yang berani memasuki daerah sekitar tombak dari kolam ini. Apabila lo oh oh tidak menuruti perintahnya, ia tidak memberikan obat penawar itu kepadaku. Tahukah kau jalan menuju ke goa hitam? Aku tahu, tapi aku tak berani pergi ke situ lagi. Bawalah kami ke sana, keselamatanmu pasti kami lindungi. Biji mata orang tua berbaju hitam itu berputar memperhatikan sekejap kedua orang itu kemudian katanya, kalian silat orang itu amat lihai, mungkin kalian masih bukan tandingan dari pemilik goa hitam. Seng Peh tertawa dingin. Memang harus pergi, kalah pun harus pergi. Kalau kau tidak ingin minum arak kehormatan, baiklah akan kami berikan arak hukuman kepadamu. Seandainya kalian bertemu dengan lelaki perempuan itu dan kehilangan nyawa, lo oh oh yang ikut ke situ bukankah akan mati konyol juga? Kau hidup sebagai budak, lebih baik mati saja. Kau lebih bebas dan tidak terikat oleh siapa-siapa. Ah 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 betul juga ucapanmu seru orang itu rada melengap. Selama belasan tahun ini, kenapa lo oh tak pernah berpikir sampai ke situ? Sekarang kau sudah dapat berpikir sampai ke situ bukan? Berkat teguran Anda, kini aku telah mendusin dari impian. Jadi kamu suka membawa kami pergi ke situ kan? Baiklah, paling-paling kalau kamu berdua kalah, aku ikut korbankan selembar jiwaku. Mendadak Sengpet maju dan menjura kepada orang berbaju hitam itu. Lo oh heng, siapakah namamu dapatkah diutarakan? Siaw Toong Hong? Ah ah ah, ha ah ah, kiranya si macan tutul berkepala sembilan ong hong. Sedikit pun tidak salah dan saudara adalah? Siaw Toa Mas Sengpet. Oh kiranya sepasang pedagang dari Tiong Chiu. Tidak salah Chai Hai adalah alo otoa dari Tiong Chiu Siangku. Ong heng kau jarang bergaul dengan orang bulim. Selamanya berkelana seorang diri. Sungguh tak nyana kau pun kenal dengan nama kami berdua. Ah 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 i, selama hidup Chai Hai paling tidak suka bersahabat, ditambah pula berdiam selama puluhan tahun dalam hutan lebat ini, tentu saja tabiatku makin lama berubah jadi makin aneh. Bila aku sudah berbuat salah pada kalian tadi, harap kamu berdua suka memaafkan. La ah ah, la ah ah, coba lihat. Bukankah sikapmu halus dan ramah sekali kenapa tak bisa bersahabat dengan orang lain? Ah 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 i, selama hidup Chai Hai belum pernah punya sahabat, biasanya aku berkeliaran seorang diri di dalam bulim. Itu masih tidak seberapa. Sejak pemilik goa hitam mempolesi pipi loohu dengan racun sehingga mengakibatkan tumbuhnya dua bisul yang mengucurkan darah serta nanah kental. Ditambah pula harus berdiam dalam hutan lebat yang tiada berpenghuni selama puluhan tahun, setiap kali teringat kejadian lampau, loohu merasa tiada satu persoala ampun yang patut dikenang, bahkan seorang manusia pun tak ada yang bisa kukenang. Ha ah ah, ha ah ah, oleh sebab itu Ong Heng ingin bersahabat dengan kami. Siaw Teh merasa rendah diri. Bila saudara tidak menampik, Ong Heng tak usah bicara sungkan, Siaw Ya senang sekali mengikat tali persahabatan dengan Ong Heng. Sungguh, setiap perkataan yang ku ucapkan keluar dari hati sanubariku. Sementara Ong Heng hendak menjawab, tiba-tiba terdengar serentetan suara yang sangat aneh berkumandang datang. Suara apa itu tanya Siaw Ling. Tampaknya anjing raksasa yang berada di depan Seng Pet menggonggong keras kemudian lari ke muka. Seng Heng buru-buru Ong Heng berseru. Cepat halangi perjalanan anjingmu, binatang aneh tersebut segera akan menampakkan diri. Sepasang tangan Seng Pet dengan cepat ditempelkan ke atas mulut dan memperdengarkan suitan panjang yang rendah dan berat. Sungguh aneh sekali anjing yang sedang lari ke muka itu tiba-tiba berhenti, putar badan dan balik ke sisi majikannya. Entah suara gonggongan anjing barusan telah mengejutkan binatang aneh itu atau tidak bisik Siaw Ling. Setiap tiga hari sekali binatang aneh itu tentu akan datang ke kolam ini untuk mandi, ini hari adalah saatnya pergi mandi. Ayo kita cepat sembunyikan diri. Seng Pet segera bopong anjingnya dan bersembunyi di belakang sebuah pohon besar. Siaw Ling serta Ong Heng pun cepat menyembunyikan diri. Baru saja beberapa orang itu menyembunyikan diri, terciumlah serentetan bau harum yang sangat aneh berhembus datang. Binatang aneh itu segera akan menampakkan diri bisik Ong Heng yang berada di sisi Siaw Ling. Si anak muda itu alihkan sinar matanya tampak dari balik hutan lebat di sebelah barat lambat titik koma ambat. Muncul seekor binatang aneh berbulu putih yang mirip kidang namun bukan, mirip pula seperti kambing namun bukan kambing. Tampak binatang itu perlahan-lahan berjalan ke sisi kolam, ia pandang sekejap air di dalam kolam kemudian terjun ke bawah. Apa gunanya binatang aneh ini bisik Siaw Ling? Menurut apa yang Cai Hai ketahui, pemilik goa hitam itu sangat menyayangi binatang ini sedang mengenai apa gunanya Siaw Teh kurang begitu jelas. Suatu ingatan berkehabat dalam benak Siaw Ling, seandainya kita berhasil menangkap binatang aneh ini. Pemilik goa hitam pasti akan datang mencari kita. Bukankah dengan begitu kita tak usah pergi ke goa hitamnya? Tentang soal ini Siaw Teh tak berani mengambil keputusan, rasa sayang pemilik goa hitam terhadap binatang aneh ini pun berkat pengamatan Siaw Teh selama puluhan tahun ini. Namun selama puluhan tahun pemilik goa hitam tak pernah tinggalkan goanya barang selangkah pun jua, sekalipun kita berhasil menangkap binatang aneh itu, berhasilkah memancing dia keluar dari goanya masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Sementara mereka berbicara, mendadak terdengar suara aman yang amat keras berkumandang datang dari balik hutan. Suara apa itu tanya Siaw Ling dengan sepasang alis berkerut. Oh, itu suara seekor singa jantan setiap kali binatang aneh itu pergi mandi, binatang buas serta binatang-binatang lain seringkali terpancing datang kemari. Walau selama banyak tahun Siaw Teh merasa kesepian namun banyak pengalaman serta pengetahuan yang telah ku dapat, banyak burung serta binatang aneh yang telah aku jumpai. Pada saat itu kembali terdengar pekikan aneh berkumandang datang dari tengah udara. Siaw Ling yang bersembunyi di balik hutan segera mendongak, tampaklah seekor burung raksasa yang berbulu warna-warni terbang rendah di atas kolam dan hinggap di atas sebuah pohon. Burung merak tersebut adalah seekor burung jantan ujarong hong. Semula mereka berpasangan, tapi entah kenapa sudah banyak waktu burung merak bertina itu tidak nampak, mungkin saja ia sedang bertelur, sudah hampir setengah bulan ia tidak datang kemari. Ucapan ini mengherankan hati Siaw Ling, pikirnya, mungkinkah bau harum yang disiarkan binatang aneh itu bisa begini lihai bukan saja burung-burung aneh bahkan binatang buas pun pada berkumpul di sini. Terdengar suara Ouman keras kembali berkumandang datang, seekor singa yang amat besar perlahan-lahan berjalan ke arah kolam dan merebahkan diri di atas rumputan. Diam-diam Siaw Ling mengempos tenaga tangan kirinya merogoh ke dalam saku ambil sediji metu uang, asalkan singa tadi menunjukkan gerak-gerik yang tidak menguntungkan, ia akan segera menghajarnya. Harap Siaw Heng suka legakan hati bisik Ong Hong. Keanehan binatang tersebut justru terletak pada sikap binatang lain yang begitu halus serta lunak terhadap dirinya, siapapun tak akan melukai dirinya. Oh begitu. Sementara mereka masih bercakap-cakap, mendadak binatang aneh berbulu putih itu loncat keluar dari dalam kolam dan lari ke arah barat. Aduh celaka teriak Ong Hong. Meski binatang aneh itu tidak takut pada binatang buas atau burung ganas, tapi sangat jeri terhadap manusia bahkan telinga serta matanya amat tajam, mungkin dia telah mendengar pembicaraan kita. Kalau begitu ayo cepat kita kejar seru Siaw Heng sambil loncat keluar dari persembunyiannya. Pada saat itu Seng Pat pun loncat keluar dari balik pohon, anjing yang berdiri di sisinya segera meloncat ke muka diiringi gonggongan keras binatang itu menubruk ke arah singa yang sedang berbaring di sisi kolam. Dengan gusar singa itu mengaum keras ia pun melompat bangun menyongsong kedatangan anjing tadi. Pada waktu itu Siaw Ling telah tiba di tepi seberang, menyaksikan singa itu melotot dengan amat gusar. Ia takut anjing milik Seng Pat bukan tandingannya, tangan kanannya segera diayun menyambitkan metu uang yang digenggamnya tadi ke arah singa. Serangannya kuat dan tepat, metu uang tadi dengan telak menghajar metu kiri singa itu. Seng singa mengaum kesakitan diiringi dengusan yang berat binatang itu putar badan dan melarikan diri. Terdengar suara burung terbang ke angkasa, berpuluh-puluh ekor burung aneh yang lagi bertengger di atas pohon sama-sama melarikan diri mencari keselamatan. Begitulah dipimpin oleh Siaw Ling yang segera disusul oleh Seng Pat serta Ong Hong, mereka sama-sama mengejar binatang aneh tersebut, walaupun hutan rimba yang lebat amat mempengaruhi kecepatan gerak mereka. Untung sekali daya cium manjing yang mereka bawa amat tajam, dengan petunjuk sisa bau harum yang tertinggal mereka terus ke muka. Beberapa li kembali sudah lewat, tiba-tiba pemandangan di hadapan mereka berubah, di tengah hutan rimba yang lebat muncul sebuah tanah lapang yang luas dan cerah tersorot cahaya Seng Surya. Seng Pat memperhatikan sekejap tanah lapang itu, luasnya kurang lebih ada sepuluh tombak. Rumput nan hijau dan lembut laksana permadani yang menutupi permukaan bumi, suasana di situ jauh berbeda dengan keadaan di dalam hutan rimba tadi. Tempat apakah ini tanya Siaw Ling sambil berpaling ke arah Ong Hong? Soal ini, soal ini, Cai Hai sendiri pun kurang begitu jelas. Tempat ini bukan goa hitam? Bukan. Goa hitam letaknya berada di bawah sebuah pohon syung yang besar. Meskipun di depannya terdapat sebidang tanah namun tempat itu tertutup oleh dedaunan yang lebat, tiada cahaya matahari yang bisa menyoroti sisinya. Kalau begitu kita lepaskan lagi anjing kita, biar dia yang menunjukkan tempat persembunyian binatang aneh itu. Jangan keburu napsu cegah Siaw Ling. Ia berjongkok dan cabut segenggam rumput, setelah diperhatikannya beberapa saat ia berkata, Ong Heng kau telah berdiam puluhan tahun di dalam hutan rimba ini, pernahkah kau jumpai rumputan yang begitu lunak dan halus? Belum pernah kutemui. Seng Pat pun berjongkok dan mencabut segenggam rumput, ia rasakan rumput itu lunak bagaikan kapas, Segera serunya pula, ah-ah-ah betul juga. Rumput ini halus dan empuk. Persoalan terletak di sini, di tengah hutan rimba yang lebat dan seram dari mana bisa muncul rumput halus yang begitu lunak jelas ada orang sengaja memeliharanya di sini. Pendapat to aku sedikit pun tidak salah, tempat ini memang rada sedikit kukoai. Kecuali tanah berumput seluas puluhan tombak ini, tempat lain penuh ditumbuhi hutan belukar yang saling bersambungan. Oleh sebab itu, aku rasa tempat yang paling mencurigakan adalah daerah sekitar 10 tombak ini. Tidak salah, hanya dari daerah sekitar 10 tombak ini saja kita dapat membongkar rahasia ini. Siaw Ling putar badannya siap menggali tanah di ujung tanah lapang berumput itu, belum sampai ia bertindak mendadak terdengar suara peringatan yang bernada berat berkumandang datang. Di bawah tanah berumput ini terpelihara makhluk yang paling berbisa di kolong langit dewasa ini, sekalipun kalian memiliki ilmu silat yang sangat lihai, jangan harap bisa menghadapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta ekor binatang beracun ini. Peringatan tersebut muncul secara mendadak membuat Siaw Ling serta Seng Pat sama-sama tertegun dibuatnya. Tatkala mereka mendongak, tampaklah sebuah kursi beroda perlahan muncul dari balik hutan. Kursi beroda itu aneh sekali bentuknya di sekeliling karena terpanjang bambu-bambu di empat penjuru, sedang di sekeliling bambu terpanjang kain kelambu berwarna hijau. Seorang lelaki berusia pertengahan dengan wajah yang pucat-pias bagaikan mayat dan memakai baju warna biru duduk dalam kursi roda tadi. Orang ini sungguh aneh bisik Siaw Ling kepada Seng Pat dengan nada tercengang. Kenapa ia pasang kelambu di sekeliling kursi rodanya? Rupanya dalam hutan rimba yang sangat lebat ini banyak terdapat urusan aneh dan manusia aneh, kita harus bertindak lebih hati-hati. Tampak orang itu mendorong roda kursinya dengan melewati sisi tanah rumput itu mendekati ke arah Siaw Ling sekalian dan berhenti kurang lebih satu tombak di hadapan mereka. Orang ini tidak berjalan di atas rumput melainkan memutar di sampingnya, aku lihat di balik sosoknya itu terdapat sedikit persoalan bisik Seng Pat. Ehm, tidak salah Siaw Ling mengangguk. Sinar matanya dialihkan ke atas tubuh orang setengah bayah di atas kursi roda itu, tapak lututnya ditutupi dengan sebuah selimut warna merah, di sisi badannya terletak sebuah jaring, dan danan semacam ini kelihatan menyolok dan aneh sekali. Sahabat, apakah kau berdiam di sini? Tegur Seng Pat memberi hormat. Mula-mula orang itu geleng kepala namun kemudian mengangguk sambil menghela nafas panjang jawabnya, boleh dibilang begitulah. Sebetulnya apa yang terjadi sahabat dapatkah kau bicara lebih jelas lagi? Tempat ini bukan tempat tinggalku tapi aku sudah berdiam selama lima tahun di sini, menurut pandanganmu tempat ini boleh dikatakan sebagai tempat kediamanku atau bukan? Haa, 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 betul ucapanmu memang cengli. Menyaksikan sikap orang itu ramah dan berbeda dengan watakku keai dari Ong Hong tadi, Siauling maju ke depan dan menjura. Sahabat, tolong tanya siapa namamu? Caiha Shytiob bernama Kian. Oh, kiranya Tioheng. Caiha Siauling. A-a-a-a-icui sekalian adalah manusia pertama yang kujumpai selama lima tahun belakangan, pada hari-hari biasa Caiha cuma dapat menyaksikan binatang buas, burung-burung serta cengkerik. Ditinjau dari nada ucapan Tioheng rupanya kau tinggal di sini bukan karena kehendak sendiri. Sepasang kakiku dibelenggu orang di atas kursi roda. Setengah langkah pun tak bisa berpisah dari kursi ini, dari mana aku bisa tinggalkan hutan rimba yang lebat dan susah dilalui semacam ini ujar Tioh Kian sambil membuka selimut merah di atas lututnya. Ketika Siauling berpaling tampaklah sepasang kaki orang itu dibelenggu orang dengan otot kebau, mungkin dikarenakan kaki itu sudah lama dibelenggu maka bukan saja kakinya jadi pucat pias bahkan otot kebau itu sendiri pun sudah berubah jadi hitam pekat. Dalam hati lantas ia berpikir, otot kebau macam itu sih memang kuat, namun bagi orang yang pandai bermain silat cukup di dalam 3-5 hari sudah dapat memutuskan semua otot-otot tersebut. Berpikir begitu maka ia berkata, waktu sudah lewat sangat lama, mengapa Tioheng tidak berusaha memutuskan otot-otot kebau yang membelenggu dirimu itu? Tioh Kian memperhatikan sejenak wajah Siauling lalu tertawa terbahak-bahak. Rupanya Siauling sekalian adalah jago-jago lihai dari dunia persilatan. Kami cuma bisa sedikit ilmu silat cakara yang menjawab Seng Pet cepat. Dalam pandangan Cui sekalian, otot kebau yang membelenggu kaki Chai He ini mungkin dianggap tidak seberapa, tapi bagi seorang manusia lemah yang tidak punya tenaga untuk menjagal seekor rayam macam diriku, memutuskan otot kebau semacam itu bukanlah suatu pekerjaan yang sangat gampang. Aai, kalau memang Tioheng bukan orang bulim, apa sebabnya kau dicelakai orang sampai macam begini keadaanmu saat ini bukanlah hasil balas dendam seperti apa yang terjadi pada umumnya. Hal ini harus disalahkan karena Chai He punya rasa ingin tahu yang amat tebal, sejak kecil aku suka sekali membaca buku-buku yang berisikan segala macam pengetahuan serta ilmu yang aneh, lama-kelamaan kebiasaanku ini jadi terbiasa sehingga dimanapun aku mencari kitab-kitab kuno. Setiap hari kerjaku cuma membaca buku melulu ia angkat kepala dan menghela nafas panjang, sambungnya, kurang lebih sepuluh tahun berselang, aku berhasil membeli sebuah kitab kuno yang berasal dari melaikat lukisan si Tiantu. Di atas kitab tersebut terdapat tulisan tangannya dan entah secara bagaimana akhirnya berhasil ku beli. Sejak membaca kitab itu boleh dibilang aku jadi lupa makan lupa tidur, setiap hari semua perhatian ku curahkan untuk mempelajari isi kitab tadi. Kitab apakah yang berhasil Tioheng dapatkan kepandayan apa saja yang termuat dalam kitab itu sehingga memancing perhatian Tioheng untuk membaca siang malam selaseng pet. Kitab itu adalah sejilid kitab kuno, entah siapa pengarangnya Cai Hai sendiri pun kurang tahu. Isi kitab itu antara lain adalah ilmu pertabiban, resep, ilmu membuat racun, memusnahkan racun serta memelihara pelbagai makhluk terbisa. Oh oh kalau begitu kitab tersebut adalah sejilid kitab ilmu pertabiban. Tak dapat dikatakan sebagai kitab ilmu pertabiban sebab isi dari kitab itu amat luas, terutama sekali bagian yang membuat keru-keru membuat racun, memusnahkan racun serta keru memelihara binatang berbisa, kepandayan aneh semacam itu merupakan kepandayan yang belum pernah dijumpai di dunia selama ini. A.A.A.I. Pengarang kitab tersebut bukan saja memiliki pengetahuan yang luas serta membaca berlaksa jilid buku bahkan ia sudah melakukan perjalanan berlaksa-laksali mengelilingi seantara jagad, dalam kitab itu tercatat pula keru menangkap berpuluh-puluh jenis binatang berbisa serta di mana binatang itu terdapat. Pernah kau praktekan kepandayan tersebut? Karena terlalu kesem-sem oleh kepandayan itu maka timbul rasa ingin tahu di dalam hatiku, maka pada suatu hari setelah mempersiapkan diri dan membawa seorang pembantu Chai Hai pergi jauh ke provinsi Inlem, dengan mengikuti keru yang termuat dalam kitab itulah Chai Hai berhasil menangkap 13 jenis ular aneh yang amat beracun. Ah, benarkah ada kejadian seperti ini? Sedikit pun tidak salah Tio Kie An mengangguk. Dengan mengikuti keru melarikan binatang beracun yang termuat dalam kitab itu, bukan saja Chai Hai berhasil menangkap ketiga belas macam ular berbisa itu bahkan dapat menjinakan mereka dan melaksanakan semua perintahku. Waduh, waduh, aku benar-benar belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Puji Sengpet tiada hentinya. Setelah menyaksikan kepandayan menjinakan ular mendatangkan hasil yang memuaskan. Dalam hatiku kembali timbul rasa ingin tahu. Setahun kemudian dengan mengikuti keterangan di dalam kitab itu kembali aku masuk ke hutan. Perjalananku kali ini telah berhasil pula menangkap beberapa jenis makhluk beracun, tapi dengan adanya kejadian ini maka kemampuanku menaklukan makhluk berbisa jadi tersebar luas di seluruh dusun dan karena itu pula mendatangkan banyak kesulitan bagiku sendiri. Apakah ada banyak orang ingin menyaksikan binatang berbisamu? Kesulitan paling besar yang kualami adalah disebabkan suatu ketidaksengajaanku menyembuhkan bisul racun seorang tetanggaku dengan kera racun lawan racun, sungguh tidak dinyana, karena keberhasilanku itu nama besarku jadi semakin cemerlang, satu kabarkan sepuluh dan sepuluh kabarkan seratus, orang yang datang minta pertolongan kian lama kian bertambah banyak. Sampai-sampai orang yang tinggal beberapa ratus li pun berduyun-duyun datang mencari aku. Menolong sesama manusia adalah suatu perbuatan mulia, mengapa Tioheng malah merasa tidak senang hati? Siawte sendiri sama sekali tidak mengerti ilmu pertabiban, apa yang kulakukan itu adalah menulis resep menurut catatan dalam buku. Tapi sungguh aneh, resep-resep itu ternyata sangat manjur. Semua penyakit bagaimana parahnya segera sembuh setelah minum obat itu. Makin Cai Hai tampik semakin banyak orang yang datang mohon pertolongan, akhirnya karena keadaan terpaksa Cai Hai buat satu peraturan yakni barang siapa yang tidak menderita parah atau nyawanya terancam maut Cai Hai tak mau menolong mereka. Dengan adanya kejadian ini maka keadaan pun sedikit dapat dikuasai. Namun namaku sudah terlanjur tersiar sampai di mana-mana. Lima tahun berselang pada suatu malam yang gelap Cai Hai ditangkap orang dan dibelenggu di atas kursi, sejak itulah aku dipaksa oleh mereka untuk memelihara beberapa macam binatang beracun dan kejadian itu berlangsung hingga kini. Di bawah tanah berumput ini. Binatang beracun apa yang kau pelihara? Semula Cai Hai memelihara beberapa puluh jenis binatang, tapi setelah mengalami masa perjuangan selama banyak tahun akhirnya hingga kini cuma tinggal dua binatang beracun saja. Binatang-binatang itu tentu punya nama bukan apa saja kedua jenis makhluk beracun itu yang satu bernama lalat darah sedang yang lain adalah kebuang bersayap emas. Kalau kebuang bersayap emas sih sering Cai Hai dengar orang membicarakannya, sedang lalat darah belum pernah ku dengar. Kalau kedua jenis binatang itu dibandingkan maka racun lalat darah jauh lebih ganas daripada kebuang bersayap emas. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu wajah beberapa orang itu, lalu sambungnya, binatang itu banyak terdapat di Provinsi Sinki yang bagian selatan. Dalam bulim memang banyak orang suka menggunakan binatang beracun tapi jarang sekali ada orang yang berani menangkap lalat darah. Sesuai dengan namanya Cai Hai rasa binatang itu tentu punya bentuk badan yang hampir sama dengan lalat biasa, bukan begitu tanya si Yau Ling. Tio Kye An mengangguk. Kalau dibicarakan dari bentuknya memang tiada berbeda dengan lalat biasa, cuma perawakannya jauh lebih besar bahkan punya jarum keras yang tajam dan panjang ujung sabetan depan. Yang dimaksudkan sebagai lalat darah adalah lalat yang gemar mengisap darah. Kalau cuma begitu sih belum terhitung sebagai binatang berbisa selaseng pat sambil tersenyum. Kalau kemampuannya cuma begitu saja nanti mereka gunakan banyak pikiran dan tenaga menyuruh aku menangkap binatang tersebut dan pelihara di sini. Lalu berapa banyak jumlah kebuang bersayap emas serta lalat darah yang ada di dalam tanah saat ini? Kalau kebuang bersayap emas mungkin jumlah di antara ribuan ekor, sedangkan lalat darah sukar sekali dihitung jumlahnya, mungkin di antara laksaan ekor. Siapa yang suruh kau melihara barang terkutuk macam begini? Kalau dibicarakan sungguh memalukan sekali hingga kini aku masih belum pernah bertemu muka dengan majikanku itu, setiap kali ia hendak berbicara dengan diriku tentu memilih di tengah malam yang tak berbulan, bahkan jarak mereka berdiri amat jauh dariku. Hanya saja aku berani memastikan bahwa mereka adalah sepasang laki perempuan. Ah ah ah, kalau begitu mereka tentu adalah pemilik goa hitam selah ong hang dari samping.